Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir-akhir ini banyak jeruk pamelo yang mati pohonnya Dia itu diawali penyakit blendok Sehingga mengakibatkan cabang-cabang kering sebagian Dan lama-lama tak terselamatkan seluruhnya Kalau saya pelajari Bukan pupuknya dari kimia yang penyebabnya Tetapi penerapan pemupukan kimia Yang terkadang kurang tepat Misal pohon dipaksa berbuah banyak Padahal kondisi pohon belum waktunya mampu berbuah banyak Karena jeruk pamelo ini ukurannya buahnya berukan sangat besar Dan biasanya itu satu pohon bisa menghasilkan 100 butir bahkan lebih Menyebabkan pemberian nutrisi harus tepat Kondisi tanah harus dijaga pH maupun kelembabannya Inti pemupukan yaitu Intinya pemupukan penyiraman, penyiangan, pemengkasan, pembuahan harus tepat Tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih Kalau bisa hindari pemakaian ZZ kimia secara berlebihan Karena nanti bisa menyebabkan kondisi perakaran Kondisi tanah Kondisi pohon tersebut Itu akan terganggu Itu selama ini yang saya pelajari Nanti kalau memang teman-teman ada pendapat lain Bisa ditulis di kolom komentar Nanti kita coba saling sharing ya Pohon itu punya imunitas sendiri seperti manusia Cukupilah nutrisi yang dibutuhkan agar pohon jeruk pamelo sehat dan tahan penyakit Misal jeruk pamelo yang saya punya ini Bisa kita lihat Batangnya itu bersih Tanpa ada penyakit Saya tanpa menggunakan pupuk kimia sedikitpun Baik itu pemupukan Baik itu perangsang buah Atau menghindari lalat buah Biasanya yang dilakukan oleh para petani yang lain Tapi yang saya dapatkan pohon saya itu bertahan lebih lama Lebih sehat dan tahan penyakit Tidak ada belendok satupun Saya hanya memenuhi kebutuhan pohon ini dengan pemupukan yang tepat Saya menggunakan kotoran kambing yang sudah difermentasi Saya sebarkan sampai tajuk terluar Nah kebanyakan teman-teman kan Biasanya para petani itu Pemupukan haraannya di sekitar batang utama Tapi kalau saya itu sampai batang terluar Karena perakaran itu Sampai Apa ya Sampai jauh Jadi kita juga harus mencukupi Kebutuhan nutrisi di akar yang terluar juga Seperti ini yang Bisa saya lihatkan ya Oh ini akarnya Jadi kita jaga pH tanah Itu berkisar antara 7 sampai 8 Kalau di tempat saya itu Mendekati angka 8 7,8 lah Saya pupuk melingkar Rata ya Rata bahkan mungkin tajuk terluar Ini segini kurang-kurang lebar Biasanya saya pemupukan sampai jauh Penyiraman Saya Lakukan penyiraman Jaga kelembapan Tidak boleh basah dan tidak terlalu kering Rumput-rumput juga kita harus cabuti Di sekitar batang utama Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih